Dari hati, mereka monogami atau enggak? Dia kelompok sebenarnya. Oh berkelompok, membentuk keluarga. Iya, jadi dia hidup berkelompok dengan teman-teman yang lain gitu. Karena kita kekurangan koleksi, jadi untuk sementara. Nah yang satunya lagi, yang jantan kenapa nggak disatuin? Kebetulan itu ayah dari Monica ini. Jadi kalau kita satuin, kemungkinan akan terjadi inbreding. Nah, itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Antara manusia dengan simpanse. Kalau simpanse, bapak sama anak satuin bisa kawin. Kalau manusia masih melakukan itu juga, berarti lu simpanse. Mas Ari, itu barusan pipis, nggak cebo? Enggak, itu perilaku alami buat dia. Nah, itu salah satu yang beda dengan satu persen juga. Kalau pipis nggak cebo, berarti lu simpanse. Eh, ini statusnya di dunia ini sudah dilindungi atau nggak sih? Mereka terancam punah. Terancam punah. Karena banyaknya masyarakat di negara Afrika yang... ...memburunya untuk seperti apa, kayak untuk dipelihara. Karena kan mereka sangat dekat sama manusia dan juga lucu tingkah lakunya. Aduh, janganlah. Tapi ini kalau dipelihara seperti ini di lembaga konservasi... ...sampai bisa beranak-anak itu luar biasa ya. Ya, salah satunya si Monica ini usia 30 tahun dan lahir di sini. Ya, asli kelahiran Ragunan. Kelahiran Ragunan. Bapaknya bukan? Ya, Pak. Bapaknya si Monica? Ya, ada juga. Kamu lah. Oke, ini adalah primata yang sangat mirip dengan manusia. Kurang lebih 99 persen. Sekali lagi, 99 persen. Hari Senin halnya naik. Ini adalah primata yang sangat-sangat mirip manusia. Mempunyai karakter, mempunyai hasrat, mempunyai kebiasaan yang mirip manusia ya. Simpanse 99 persen memiliki kemiripan DNA yang sama dengan manusia. Setelah kita catat kesamaan orang hutan dan gorila tadi, simpanse ternyata memiliki tubuh yang mirip dengan manusia loh. Yaitu memiliki tulang, otot, sistem saraf yang sama, dan jumlah kaki dan jari yang sama dengan manusia. Selain itu, meskipun otak manusia lebih besar, namun secara struktural identik dengan simpanse. Simpanse mampu berpikir rasional, abstraksi, dan generalisasi. Mereka bahkan dapat mengenali diri mereka sendiri di cermin. Sama seperti manusia, simpanse juga menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunisasi seperti mencium, memeluk, berpegangan tangan, dan menjabat tangan. Gak terasa ya sobat, udah waktunya Irfan pamit undur diri nih. Dari penjelasan yang udah dikasih tadi, kita jadi tahu ya bahwa ternyata kita ini masih saudara dengan mereka. Jadi sudah seharusnya kita saling sayang sama mereka ya sobat. Bukan malah memburu saudara kita sendiri. Pastikan Senin sampai Jumat jam 11 pagi nonton Savana ya sobat. Salam Allah!